Hai ketemu lagi dengan saya Cia untuk review rumah di Zora, kali ini kita mereview rumah ukuran 9x20 Supaya gak ketinggalan video rumah terbaru di kawasan Serpong, jangan lupa subscribe Zora merupakan kawasan perumahan mewah seluas 19 hektare yang didevelop oleh BSD Diamond Development kolaborasi antara Mitsubishi Corporation dan Sinar Maslan Saat ini ada 2 kluster yang sudah dipasarkan yaitu kluster Keiya dan kluster Kimora dan yang terakhir adalah kluster Kajumi Video kali ini adalah untuk rumah di Kajumi ukuran 9x20 dengan bangunan 280, 4 plus 1 kamar tidur dan 5 plus 1 kamar mandi Yuk kita mulai room tournya Di sebelah kanan ada tangga langsung menuju ke pintu utama di lantai 2 Atau kita bisa masuk lewat garasi Untuk garasi dalam muat untuk satu mobil sedangkan karpot di bagian luar cukup untuk dua mobil Dan juga sudah dilengkapi dengan kanopi Dari garasi kita langsung masuk lewat dapur kotor Kitchen set, stove dan hood itu sudah include ya Dari sebelah kanan dapur kita menuju ke area servis Ini bisa buat ruang jemur dan buat taruh mesin cuci Dari dapur kita langsung keluar menuju ruang tamu di lantai 1 Ada satu gudang di bawah tangga Lumayan besar ya Dan satu area terbuka untuk taruh outdoor AC Dan juga buat ventilasi dan sirkulasi udara Menuju ke kamar di lantai 1 Yang bisa dipergunakan buat ruang kerja atau kamar tidur dengan kamar mandi dalam Sekarang kita naik ke dalam Lantai 2 yuk Dari tangga ke kanan ada satu kamar yang sudah menggunakan premium vinyl flooring Lengkap dengan kamar mandi dalamnya Sekarang kita naik ke dalam Kita menuju ke dining room area dining room ini Atasnya ada void yang cukup tinggi sampai ke lantai 3 dan kaca jendelanya sudah menggunakan kaca lowe glass Sehingga panas dalam ruangan lebih rendah daripada suhu ruangan di luar Di area living room dan dining room sudah menggunakan marmer impor untuk ukuran lebar 9 dan lebar 10 Konsep dari rumah Jorah ini adalah energy saving dan recycling Jadi selain sudah menggunakan kaca lowe glass di dining room dan master bedroom Juga sudah menggunakan solar water heater Automatic emergency lamp activation juga sudah tersedia pada saat mati lampu di area living room, main stair dan master bedroom Nah tadi kan kita masuk dari garasi tuh Bisa juga dengan alternatif langsung naik ke lantai 2 ya keluarnya dari pintu ini Kunci pintu utama ini sudah menggunakan sistem triple security door lock system Jadi bisa menggunakan pin, sidik jari, atau kunci Untuk home security camera dan lighting switchnya sudah bisa di connect ke mobile phone Sekarang kita naik ke lantai 3 ya Dari tangga ke kanan langsung masuk ke kamar anak Di dalamnya sudah ada kamar mandi dalam juga Dan lantainya sudah menggunakan premium vinyl flooring Ukuran kamar ini juga sama dengan kamar yang tadi kita sudah lihat di lantai 1 dan lantai 2 Ini daerah void yang tadi kita lihat dari lantai 2 di area dining room Yang jendelanya sudah menggunakan kaca lowe glass Menuju ke kamar utama Kamar juga sudah menggunakan lantai premium vinyl flooring Bedanya kamar utama ini ukurannya paling besar dibandingkan 3 kamar lainnya itu tadi ukurannya sama Sedangkan kamar utama ini ukurannya paling besar Sehingga bisa ada walk in closet Atau bisa digunakan sebagai ruang rias dan ruang kerja Dan ada kamar mandi dalam yang sudah dilengkapi dengan bathtub Jendela di kamar utama ini juga sudah menggunakan kaca lowe glass seperti di ruangan dining room tadi Sehingga walaupun posisinya ada di paling depan Panas yang diserap ke dalam kamar bisa berkurang Dan juga dilengkapi dengan balkon yang indah Bagus ya konsep rumahnya Dan lokasinya juga tidak kalah premium loh Berada sangat dekat dengan sekolah IPK dan Cubic Juga dengan jarak satu lampu merah bisa menuju ke Aion Mall Ais dan Universitas Prasetya Mulia Semoga video ini bisa membantu ya Dan teman-teman kalau lagi bingung cari rumah yang cocok Bisa saya bantu dengan konsultasi gratis di nomor berikut ini ya Makasih